Adakah nilai-nilai Pancasila, Pak Arief, yang tidak relevan dengan penanganan COVID-19 di Indonesia selama satu tahun lebih ini? Tidak relevan, ya semua sangat relevan. Dari sila pertama sampai kemudian sila kelima, dengan berbagai macam penafsirannya, di kalabangsa ini sedang menghadapi wabah COVID-19, yang semua merasakan dampaknya, baik dari sisi kesehatan, ekonomi, psikologis, pembelajaran, pendidikan, dan semuanya. Nah dalam konteks itulah sesungguhnya nilai-nilai Pancasila yang kemudian kita gembar-gemborkan terus itu, yang dengan tag saya Pancasila, atau saya cinta Pancasila, dan seterusnya itu, menurut saya saat inilah secara real nyata, itu kemudian kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Karena bangsa ini, dalam kondisi pandemi ini sangat membutuhkan itu. Entah persatuan, entah kemanusiaan, entah kedekatan kita kepada Tuhan, kepada Allah SWT. Itu saya kira, dan ini harus dibuktikan oleh kita, bangsa Indonesia, nilai-nilai Pancasila itu hadir dalam setiap kehidupan kita. Apalagi bangsa ini sedang menghadapi musibah yang entah kapan berakhirnya ini. Tanpa diprediksi ya Pak Arief ya, susah soalnya kalau harus lihat kira-kira 2021 kah, 2022 kah, nggak ada yang tahu.